Intro Oke baik, shalom Bapak Ibu Sekali lagi shalom Bapak Ibu Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Wow ya Iya Berapa banyak Bapak Ibu sore hari ini Yakin sekali Percaya bahwa Ada hal yang Tuhan secara khusus Mau Perbaiki dalam kehidupan kita Amin Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Kalau Tuhan memperbaiki Dia gak pernah menghancurkan Anda dulu Kalau Tuhan ingin perbaiki sesuatu Dia akan selalu mengerjakan Apa yang terbaik menurut Tuhan Dan bukan menurut Anda Amin Nah dalam kehidupan kita Kita seringkali berasumsi Tentang Tuhan Kita seringkali mempertanyakan Tuhan Bapak Ibu dengar baik-baik Orang yang terbiasa mempertanyakan Tuhan Udah pasti orang itu jarang bertanya sama Tuhan Halo Orang yang dikit-dikit mempertanyakan Tuhan Orang yang dikit-dikit meragukan Tuhan Orang yang dikit-dikit gak percaya sama Tuhan Dia ragu sama Tuhan Dia gak percaya sama Tuhan Lalu kemudian dia mempertanyakan Tuhan Itu indikator Gelas Kita udah jarang bertanya sama Tuhan Nah sore hari ini Bapak Ibu Saya mau inline Dengan apa yang menjadi tema Topik di bulan September Bapak Ibu Oke Dan topiknya tentang apa Bapak Ibu? Apa? Finansial Bapak Ibu Nah tau kan Bapak Ibu Bahwa ada beberapa isu di Alkitab Yang Yesus itu ngajar ulang-ulang Ada beberapa topik-topik di Alkitab Kalau Anda pelajari Itu isu krusial Itu isu penting Itu isu basic Itu isu fundamental Yang Yesus ulang-ulang Ulang-ulang Kenapa dia ulang-ulang? Karena dari titik itu Anda akan menerima semua janjinya Nah persoalan terbesar orang Kristen adalah Dia suka pegang janji Tuhan Tapi dia gak pernah pegang perintah Tuhan Setuju gak Bapak Ibu? Kalau ada dengar pendeta kotba tentang janji Tuhan Bilang apa? Oh amin loh Amin Pak Bu Benar ya Tapi begitu pendeta kotba tentang perintah Tuhan Amin gak? Kita itu seringkali pegang janjinya Amenkan janjinya Tapi gak pernah amenkan perintahnya Allah Mbak Ibu Anda lupa Atau mungkin Anda gak pernah baca Atau kelewatan baca Alkitab Semua janji Lahir dari rahim perintah Gak ada janji yang ujuk-ujuk Karena Anda amenkan lalu dia datang Nah saya berdoa sore hari ini Bapak Ibu Waktu Anda amenkan janjinya Bahwa Anda mau diberkati Anda siap diberkati saat yang sama Anda mesti pegang, rangkul, peluk perintahnya Amin Bapak Ibu Nah Beberapa isu penting di Alkitab Yang jelas Alkitab ajarkan Yang jelas Yesus ulang-ulang Isu yang pertama adalah kasih Setuju Bapak Ibu? Alkitab berkata gini Kamu adalah muridku Kalau, jikalau Kamu saling mengasihi Jadi persoalan kemuridan Persoalan Anda murid Apa enggak Itu ekspresinya dari mana Itu manifestasi yang terukur Terlihat itu dari apa Saling mengasihi Makanya dia ulang-ulang kan Setuju gak Bapak Ibu? Enggak ya? Tapi ada yang kedua Bapak Ibu Isu yang kedua Yang Alkitab juga ajarkan Bahwa itu penting Bukan cuma tentang kasih Tapi iman Dia berkata Alkitab berkata Kalau anak manusia itu Datang ke muka bumi Adakah dia mendapati iman? Berarti memang dia cari iman Dia enggak pernah cari amin Yang dia cari apa? Iman Makanya dia koreksi Murid-muridnya Dia nasihati Murid-muridnya Waktu murid-muridnya Jalan sama dia Tapi penuh keraguan Jalan sama dia Tapi murid-muridnya Kemudian gak percaya Kenapa engkau gak percaya? Kenapa hatimu bimbang Dan gak percaya? Yesus tegur mereka Tapi ada isu yang ketiga Yang hari ini kita bahas Isu apa? Uang Bilang sama-sama Duit Bukan duit Itu dua hal yang beda Bapak Ibu ya Apa? Nah Bapak Ibu 1973 Ada seorang Pengusaha Kristen Namanya Howard Dayton Dia seorang yang mengasihi Tuhan Dia pengusaha yang cinta Tuhan sekali Satu ketika Bapak Ibu Howard Dayton 1973 Dia kemudian tertarik Meneliti Mengurai Menelaa Mengobservasi Kata-kata di Alkitab Yang terkait dengan Uang dan keuangan Dan apa hasilnya? Dia menemukan ada 2370 kali Kata uang dan keuangan Itu ditulis di Alkitab Wow Ada 2370 kali Sementara kata jangan takut Cuman 365 kali Halo? Nah apa maksudnya? Bahkan dari 32 perumpamaan Yesus di Alkitab Saya gak ngitung Yang 2370 saya juga gak ngitung Bapak Ibu Dari 32 perumpamaan di Alkitab Bapak Ibu Ada 16 perumpamaan Separuh perumpamaan Yesus mengajar Memperumpamakan Tentang uang dan kepemilikan Jelas tentunya Dari data itu Sah Absolut Kita udah ketemu Kerangka berpikirnya Dan letak kejatuhan manusia Halo Bapak Ibu Ada beberapa dari Anda Telah menjadikan uang Sebagai tempat penyembahan Oke Beberapa dari kita Menjadikan uang sebagai berhala Terpenting Bapak Ibu tau gak? Tanda utama orang yang terikat pada berhala Orang yang kemudian memberhalakan sesuatu Itu terlihat dari yang pertama Orang itu terpikat Baru terikat Halo Jadi langkah awal Seseorang itu Menjadikan sesuatu Jadi berhala dalam hidupnya Pertama Dia terpikat dulu Akibat dia terpikat Dia terikat Dan Alkitab bilang Semua yang terikat terhadap sesuatu Berarti sesuatu itu penting Makanya dia mengikatkan diri Nah hari ini Bapak Ibu Saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Di waktu yang sempit singkat Bapak Ibu Dari mimbar ini Buat Anda semua Kalau Anda punya problem di area keuangan Isu keuangan Saya ulang Isu keuangan yang Alkitab ajarkan Firman Tuhan ajarkan Kalau ada isu keuangan Itu bukan isu manajemen pengelolaan Bukan Bukan itu salah Bukan Tapi waktu kita belajar Firman Tuhan Alkitab mengajar Firman Tuhan mengajar Tentang keuangan Hal yang mendasar Keuangan itu Bukan lagi sedang bicara Isu manajemen Bukan Tapi yang penting Yang lebih penting dari itu Keuangan itu isu spiritualitas Halo Anda cuma mikirkan gini Oh kalau ada problem di keuangan Fokus Gimana cara kelola Itu baik Pak Ibu Itu baik Tapi Alkitab yang saya baca Setiap kali Yesus mengajar keuangan Dia gak otak atik terlebih dahulu Manajemennya Dia otak atik dulu spiritualitasnya Halo Kita kan mikir gini Oh spiritual itu Ibadah jam 3 sampai jam 4 Itu spiritual Oh spiritual itu saat teduh Pak Saat teduh Masalah duit Itu bukan isu spiritual Itu isu mengelola Pak Enggak Alkitab yang saya baca Nanti yang kita akan sama-sama lihat Spiritualitas Pak Bu Keuangan itu Isu spiritualitas dulu Bukan isu Gimana cara mengelola Dari mana saya tahu Ada 3 bukti dengan cepat Ada 3 bukti Bukti yang pertama Matius 6 ayat 24 Oke Matius 6 ayat 24 Ini Yesus yang mengajar langsung Bapak Ibu Bukan saya Yesus yang mengajarnya Ayat yang ke 24 Dari Matius pasal 6 Tak seorang pun Dapat mengabdi Loh Isu uang Langsung didekati Dengan isu pengabdian Benar kan Benar gak Jadi isu duit Itu Tuhan langsung bilang Isu duit itu Isu mengabdi sama siapa Nah isu pengabdian Mengabdi kepada Dua Tuhan Langsung terkait Dengan otoritas Jadi kepada siapa Anda terikat Itu berarti otoritas Di atas Anda Bapak Ibu lihat ayat ini Tak seorang pun Dapat mengabdi Kepada dua Tuhan Karena jika demikian Jika demikian Hari ini Anda Tuhan Senin sampai Sabtu Anda uang Jika demikian Alkitab bilang Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Bapak Ibu Bapak Ibu gak mungkin Jalan dua-dua Halo Gak mungkin Bapak Ibu Jelas Alkitab bilang Anda gak bisa cinta uang Dan cinta Tuhan Gak mungkin Karena ada ayatnya Kepada siapa Anda letakkan Pengabdian Anda Pasti Anda benci yang lain Perhatikan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau Ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kalimat penutupnya penting Karena Tidak dapat Apa Karena kamu Atau kamu Tidak dapat Apa Mengabdi Kepada Allah dan Jelas Waktu Yesus mengajar Tentang keuangan Dia langsung bilang gini Heh Dengar Jemaat Ici Dengar baik-baik Anda gak bisa mengabdi Kepada Tuhan Di hari Minggu Dan Senin sampai Sabtu Anda mengabdi kepada Mamun Tuhan lagi bilang gini Pilih salah satu Halo Jadi jelas Berarti isu uang Isu manajemen bukan Bukan Isu uang Yesus bilang Itu isu spiritual Kepada siapa Anda menyembah Kepada siapa Anda mengabdi Berarti Tuhan Fakta yang kedua Saya mau cepat Bapak Ibu Lukas 8 Ayat 14 Lukas 8 Ayat 14 Bapak Ibu Yang jatuh Dalam semak duri Ialah Apa Orang yang Telah mendengar firman Lahir baru gak ini Lahir baru ya Bapak Ibu Ikut kelas Bible study Bible kelas Ikut Pelayanan Iya Rajin ibadah Alkitab tulis Alkitab tulis lah Bapak Ibu Perhatikan Yang jatuh dalam semak duri Ialah orang yang Telah mendengar firman itu Dan dalam Pertumbuhan selanjutnya Selanjutnya Berarti orang yang lahir baru ini Sempat bertumbuh Betul gak Bapak Ibu Tapi gak berbuah Bertumbuh tapi gak Berbuah Perhatikan Dan dalam Pertumbuhan selanjutnya Mereka Orang-orang ini Terhimpit oleh Tiga hal Yesus bilang Pertama Terhimpit oleh Kekuatiran Makanya gini Manifestasi Orang yang terikat Roh Mamun Yang pertama kali Suka kuatir Itu jelas Kalau kita bilang Dikit-dikit kuatir Dikit-dikit kuatir Dikit-dikit kuatir Dikit-dikit kuatir Dan fokus anda Pengejaran akan uang Anda gak bisa mengejar Tuhan Bukan cuman apa Kekuatiran Tapi yang kedua apa Apa Ke Sayang Mas Indonesia kurang Penterjemahannya Bukan kekayaan disitu Tapi godaan Memperoleh kekayaan Loh berarti Tau gak Kenapa tiap minggu Dengarin kotba Tapi kotba yang anda dengar Firman yang anda dengar Itu gak bisa berbuah Karena isu uang Disitu Halo Bapak Ibu Kita hanya menjadikan Ibadah hari minggu Sebagai alat Untuk kita diberkati Karena kalau gak datang Ibadah hari minggu Bapak Ibu Minggu depan Selama satu minggu Serat Bapak Ibu Itu isu uang di Alkitab Bukan isu manajemen Jadi kalau ada orang problem keuangan Konseling Jangan dulu otak atik Gimana kamu kelola uang Bukan itu dulu Bukan Jadi kalau ada orang problem di keuangan Bukan Gimana cara kamu posting dulu Itu baik Tapi langkah awal Titik awal Anda otak atik Anda operasi Yang anda lihat itu Gini Spiritualitasnya Halo Bukti yang ketiga Kenapa Financial itu Bukan semata-mata Isu manajemen Pengelolaan Tapi isu spiritualitas Apa bukti yang ketiga 1 Timotius 6 ayat 10 1 Timotius 6 ayat 10 Karena Apa Akar Segala Kejahatan Ialah Ialah Cinta uang Dan kalimat berikutnya Sebab oleh Sebab oleh Memburu uanglah Berarti Kalau saya sedang Berburu sesuatu Saya sedang Memburu sesuatu Sesuatu itu Di belakang saya Apa di depan saya Loh Depan Yang namanya Saya memburu sesuatu Berarti Sesuatu itu Kendalikan saya Sesuatu itu Kontrol saya Sesuatu itu Kendalikan Kontrol lead Saya Dia pimpin kehidupan saya Dan akibatnya Apa Bapak Ibu Kalau uang Pimpin Anda Uang Kendalikan hidup Anda Perhatikan Sebab oleh Memburu uanglah Beberapa orang Telah menyimpang Dari iman Uang Lagi-lagi Isu spiritual Halo Isu apa yang dipakai Disitu I Iman Makanya gini Orang yang Kejar duit Orang yang Fokus duit Orang yang Kejar Mamon Bapak Ibu Di ayat ini Diberkata apa Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai Bagai Duka Oke Kabar baik Sekaligus buruk Buat Anda yang Mendatangkan duka Sebelum waktunya Kejarlah uang Bukan saya yang bilang Bapak Ibu Saya cuma kutip ayat Lihat Daya ubah uang itu Bisa simpangkan Anda Dari iman Halo Bapak Ibu Uang itu punya kuasa Menggerakkan loh Setuju gak Bapak Ibu Berita-berita yang kita dengar Pembunuhan terjadi Karena apa Uang Hubungan rumah tangga retak Karena apa Persaudaraan putus Karena apa Uang Halo Jelas Alkitab bilang Menyimpangkan kita Dari iman Dan kita mengundang Berbagai Bagai Duka Sampai di menit ini Bapak Ibu Saya udah tunjukkan kepada Bapak Ibu Bahwa sekali lagi Isu keuangan Bukan isu manajemen dulu Oke Isu keuangan Selalu isu Spiritualitas Jadi kalau hari ini kita problem di keuangan Itu berarti udah pasti Kita problem di spiritual Itu loh Artinya apa problem spiritual Saya telah menjadikan uang Sebagai Tuhan Atas hidup saya Saya menjadikan uang Sebagai penentu Segala sesuatu Saya menjadikan uang Sebagai Orang yang punya hak pribadi Yang punya hak kendalikan Atur hidup saya Itu Saya mau tutup Bapak Ibu Menunjukkan kepada Bapak Ibu Tiga prinsip Financial wisdom Yang Alkitab ajarkan Halo Yang Alkitab Ajarkan Jangan digugling Oke Cari firman Tuhan Temukan wisdom Temukan hikmat Di balik semuanya Di Alkitab Oke Ada tiga prinsip Ada tiga prinsip penting Terkait Financial wisdom Prinsip yang pertama Yuk kita lihat Bapak Ibu Kisah Rasul Pasal yang ke-20 Ayat yang ke-35 Kisah Rasul Pasal yang ke-20 Ayat ke-35 Bapak Ibu lihat Dalam apa Dua tiga Dalam segala sesuatu Telah ku berikan Contoh kepada kamu Bahwa Dengan bekerja demikian Kita harus membantu Orang-orang yang lemah Dan harus mengingat Apa Mengingat apa Mengingat apa Perkataan Tuhan Bukan perkataan saya Bukan perkataan Pastor Jojo Badan Pastor Reni Bukan Perkataan siapa Tuhan Yesus Apa yang Tuhan Yesus katakan Sebab Ia sendiri Telah mengatakan Ini prinsip Financial wisdom yang pertama Adalah Adalah Bapak Ibu saya mau tanya Begitu Anda baca kata Lebih berbahagia Lebih ada kata lebih Berarti ada urutan gak Ada Berarti itu bicara prioritas gak Oh iya urutan kok Saya lebih suka A Daripada B Berarti A di nomor berapa Nomor duanya Nah sama Bapak Ibu Adalah lebih Apa Berbahagia Memberi Daripada Ada amin Yang benar Bapak Ibu Adalah Lebih berbahagia Saya Memberi Daripada Saya menerima Jadi Financial wisdom yang pertama Yang Alkitab Ajarkan Yang pertama Dengar baik-baik Memberi itu Kebahagiaan Katakan sama-sama Setelah saya Memberi itu Kebahagiaan Memberi itu Kebahagiaan Adalah lebih Berbahagia Jadi di ayat ini Tuhan lagi gak larang Anda menerima loh Enggak Tuhan lagi gak 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 salah kan Kalau Anda menerima Tidak Tapi yang Alkitab Ajarkan Lebih Berbahagia Berarti Otoritas Prioritas Fokus Kebahagiaan Di melepas Bukan mengambil Itu Financial wisdom Halo Siap Bapak Ibu Amen Bapak Ibu Nah Masalahnya gini Masalahnya gini Kita itu Udah kadung Diajarin Kalau memberi itu Hilang Menerima itu Dapat Halo Coba Saya rubah Memberi itu Dapat Menerima itu Hilang Lebih suka mana Halo Kita selalu Mindset kita Oh Yang namanya Menerima Dapat Yang namanya Memberi Hilang Alkitab Ngajarin Memberi itu Malah dapat Halo Dapatnya gak Sekarang Nanti Amin Amin Bapak Ibu Makanya Hal yang pertama Dengar baik-baik Saya terbatas Waktu Yang pertama Dengar baik-baik Financial wisdom Prinsip yang pertama Memberi Lebih bahagia Daripada Menerima Amin Bapak Ibu Mulai hari ini Bapak Ibu Terbiasalah Memberi Oke Terbiasalah Anda melepaskan Sesuatu Sebab gini Tuhan janji Tuhan janji loh Orang yang punya Gaya hidup Memberi Gak akan pernah Kurang Bapak Ibu Masih ingat Satu ayat Ada orang Yang menyebar Harta Makin Semua kaya Mau semua ya Nah itu tadi Kita pegang janjinya Tapi kita gak pegang Perintahnya Perintahnya apa Supaya kaya Kita yang aminkan Yang disini Pokoknya yang hasil-hasilnya Kita aminkan Perintah-perintahnya Kita baikan Halo Sementara kita bilang Ada orang Yang Sebar Hartanya Gak kurang-kurang Tambah-tambah Anda mau tambah apa Kurang Caranya Beri Tapi ada orang Yang menghemat Sedemikian rupa Kurang terus Makanya lihat Tuhan itu Give 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 Makanya Anda jatuh Dia forgive Manusia itu Get 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 Sampai Anda forget Halo Tuhan itu Give terus loh Give 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 Sampai waktu kita Jatuh dalam dosa Dia forgive Anda dan saya Get 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 Sampai Anda forget Yang kedua Kedua Philippi 4 Ayat 11 Philippi 4 Ayat 11 Baca ayat ini aja Paulus langsung kasih disclaimer Dia di menit awal Di kalimat pembuka Langsung ada disclaimer Halo Halo Paulus lagi bilang Saya ucapkan ayat ini Bukan karena saya lagi kurang loh ya Lo ada disclaimer loh Bapak Ibu Setuju? Dia kasih note Saya mau ngomong Kalimat ini Bukan karena saya lagi kurang Kita sering bikin disclaimer kan Saya mau ngomong ini Saya gak ada maksud apa-apa ya Oh disclaimer itu Nah Paulus bilang Kukatakan ini Bukanlah karena Kekurangan Sebab Aku telah Belajar Mencukupkan diri Dalam Segala Keadaan Yang kedua Financial Wisdom Yang kedua gini Belajar Rasa cukup Bapak Ibu Saya mau kasih tau Saya titip pesan Yang Tuhan Mau berkati Yang Tuhan Mau sediakan Itu kebutuhanmu Bukan keinginanmu Kan ada lagunya Alaku Ada ya Kan memenuhi Kebutuhanku Menurut Kekayaan Dan kemulia Jadi kalau Anda tau Dan Tuhan tau Itu kebutuhan Anda Gak usah bingung Bapak Ibu Karena Tuhan janji Aku sediakan Nah persoalannya adalah Anda manipulasi Tuhan Anda bilang Tuhan Ini kebutuhan saya Tuhan bilang Bohong Kamu Itu Keinginanmu Halo Bapak Ibu Cara memperpanjang Penderitaanmu Gampang Saya kasih tips Memperpanjang Penderitaan Rumus matematikanya Keinginan Lebih besar Daripada kebutuhan Alkitab bilang Langsung Seketika itu juga Mengundang Berbagai Duka Seorang hamba Tuhan Namanya Billy Graham Bapak Ibu Dalam sebuah buku Ini hamba Tuhan Top Dia berkata gini Separuh Problemmu Selesai Waktu Anda Selesai dengan uang Jadi dalam perjalanan Usia panjang Dalam kehidupan kita Di muka bumi ini Si Billy Graham Itu bilang gini 50% Persoalan hidupmu Selesai Kalau persoalan Keuanganmu Selesai Halo Jadi betapa Jelas Bahwa ternyata Ternyata gini Belajar rasa cukup Itu penting Karena rasa cukup Memicu ucapan syukur Kenapa kita suka Susah Ngucap syukur Gampang Lihatnya Gampang Lihatnya Gampang Nulusurinya Karena kita selalu Gak punya Rasa cukup Bapak Ibu Dan rasa cukup Bapak Ibu tau gak Rasa cukup itu Gak akan membuat Anda compare Dengan orang lain Coba Saat kapan Anda compare Anda gak punya Rasa cukup Dan Bapak Ibu Tau gak Rasa cukup Buat kita belajar Menerima Apa yang ada Di hari ini Namun Percaya Ada penyediaan Di hari esok Itu rasa cukup Yang kedua Saya titip pesan Mari Miliki rasa cukup Beberapa dari Anda Kebanting Masuk jurang Masuk dalam jebakan Begitu Anda punya Keinginan berlebihan Halo Hidup udah baik-baik Bisnis udah bagus-bagus Serakah Yang mengundang Berbagai macam Pencobaan Kenapa Karena pilihan Dan keputusan Anda Yang gak punya rasa cukup Itu mengantar Anda Asyir Anda Masuk dalam jebakan Kehidupan Yang kedua Miliki rasa cukup Yang terakhir Bapak Ibu Bapak Ibu senang Dengar kata yang terakhir Bapak Ibu Dua Korintus Pasal 9 Ayat 8-10 Wow Dan apa Allah Allah sanggup Melimpahkan Yang dia limpahkan Apa Segala kasih karunia Kepada Kamu Supaya kamu Senantiasa Oke Yang cukup Bagian mana Berkecukupan Di mana Di dalam Segala sesuatu Dan malah Berkelebihan Di dalam Tolong perhatikan Kata berkecukupan Dan berkelebihan Di situ Saya mau kasih tau Kepada Bapak Ibu Supaya kita gak terjebak Supaya cari Tuhan Bukan cari berkatnya Perhatikan baik-baik Kata berkecukupan Dan berkelebihan Berkelebihan Dalam hal apa Melepaskan Kalau kita kan kembali Berkelebihan Dalam hal menahan Sementara Tuhan bilang Berkelebihan Dalam hal Melepaskan Cukup dalam hal Cukup dalam segala sesuatu Lebih Dalam hal kebajikan Hei Harusnya kita punya mentalitas Cukup bagi kita Limpa bagi orang lain Tolong orang Amin Bapak Ibu Saya tutup Dengan ayat ke 10 Karena waktu Pindah ayat 10 Tuh Ia Yang menyediakan Wow Siapa yang menyediakan? Tuhan Jadi gak usah khawatir Sebab Alkitab janji Siapa yang menyediakan? Tuhan menyediakan Benih Bagi penabur Dan roti Untuk dimakan Jadi kalau hari ini Anda terima berkat Dengar baik-baik Berkat itu datang Ada yang dalam bentuk Benih Ada yang dalam bentuk Roti Anda kalau berdoa Minta roti Apa benih? Itu problem Roti Hari ini rubah Permintaan Anda Karena di ayat ini Yang dia mau lipat Gendakan Roti apa benih? Itu Yang Anda minta apa? Roti kok Loh iya gak? Waktu Anda datang Sama Tuhan Tuhan berkati Roti itu Harusnya Tuhan Mana benihmu? Tuhan bilang Gila Ini cara doa yang beda ini Yang sana Minta roti Kamu minta benih Kamu satu dari seribu Yaudah Benih buat kamu Sebab di ayat berikutnya Di kalimat berikutnya Ia juga Yang akan menyediakan Gak muncul lagi Kata roti Halo? Yang muncul kata apa? Yang mau dilipat Gendakan apa? Bukan roti Anda Berdoa Minta pelipat gandaan Dari Roti kan? Gak ada ayatnya Gak ada Pelipat gandaan itu Datang dari Benih yang Anda tabur Bukan roti Yang Anda makan Paling kalau Anda makan Pelipat gandaannya di perut Halo Bapak Ibu Kenapa saya tegas Sampaikan tema ini Topik ini Ini persoalan krusial Di hari-hari ke depan Iman Anda akan gugur Kalau Anda gak menang Di area uang Karena Tuhan Sejak awal Jadikan uang itu Tuhan loh Halo? Baca ayat? Uang itu punya roh Tuhan loh Anda pikir Dia kalah sama iblis? Dia udah Kalahkan iblis 2000 tahun yang lalu Tapi persoalan uang Sampai hari ini Dibilang itu kompetitor Halo? Kita itu takut apa? Iblis Sementara Tuhan bilang Udah kalah Perhatikan Saya tutup Ia juga yang akan menyediakan Benih bagi kamu Dan melipat gandakannya Dan menumbuhkan Buah-buah kebenaranmu Wow Yang ketiga Prinsip financial Wisdom yang ketiga Pahami Benih dan roti Ingat waktu berkat datang Dalam hidup Anda Tanya Tuhan Ini benih Apa roti? Kalau roti Makan Kalau benih Jangan coba Anda makan Ulang Kalau Tuhan udah bilang Roti Tabur nak Begitu Anda makan Kalau kita ini Puji Tuhan Tuhan Kalau boleh roti semua Tuhan Tuhan Oke? Bapak Ibu tau gak? Waktu Anda terbiasa hidup Dalam memberi Dan menjalani kehidupan-kehidupan Yang membahagiakan Menang Gak diikat Anda terbikat kepada Tuhan Makanya Anda mengingatkan diri kepada Tuhan Amen Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Si tepuk tangan paling meriah Hari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri Buka kedua tanganmu Bapak Ibu Sore hari ini Ya Bapak Ibu waktu Bapak Ibu Nanti akan memberi Bilang gini sama Tuhan Tuhan aku memberi Sebagai bukti Aku mengabdi kepada Tuhan Aku bukan mengabdi kepada uang Hey Dimanapun Anda duduk Waktu ada kesempatan memberi Di gereja lokal Tuhan gerakan Anda memberi Kepada orang-orang tertentu Waktu sebelum Anda memberi Coba ucapkan kalimat gini Tuhan Pemberian ini sebagai bukti Aku mengabdi kepada Tuhan Aku gak mengabdi kepada uang Itu Ucapkan itu berulang-ulang Anda akan lihat Dia leluasa bekerja Di bisnismu Di pekerjaanmu Di masa depanmu Tuhan aku berdoa Sore hari ini Buat setiap kami Yang mendengarkan firman ini Meteraihkan kebenaran ini Kami mau datang Dengan penuh pengabdian Kepada Yesus Kristus Kepada Tuhan Penguasa Tunggal dalam hidup kami Ambamu terbatas oleh waktu Meteraihkan kebenaranmu Dewasakan umatmu Dewasakan kami Supaya hari-hari ke depan Kami menempu jalur Keserupaan dengan engkau Kami menempu Jalan-jalan keserupaan Dengan engkau Dalam kehidupan kami Terima kasih roh kudus Mengajar terus Memberi kami kemampuan Meletakkan firmanmu Di garda terdepan Di langkah paling awal Dalam seluruh pilihan Dan keputusan-keputusan Yang kami ambil Terima kasih Amamu selesai Kau yang terus Mengajar setiap kami Mengerjakan maksudmu Sampai Semua janji Tuhan Tergenapi dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Kami mengucap syukur Bersama berkata Amen Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.